Intro Ui 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 selamat sore guys Udah siap kan kita bikin lapar hari ini Kali ini aku akan ajak Gilang ke salah satu tempat makanan di daerah Bekasi nih guys Yaitu saung cikunir Ada berbagai macam makanan yaitu bebek bakar sambal ijo Udang goreng sau ciko Gurame goreng saus kecombrang Dan langsung aja yuk guys kita kepoin proses pembuatannya guys Pertama-tama kita goreng ikan gurame yang sudah dibersihkan Dan diberi bumbu ke dalam minyak yang sudah panas Biarkan ikan tenggelam di lautan minyak panas Ketika ikannya sudah matang kita angkat dan tiriskan guys Lanjut, cerita berikutnya yaitu pembuatan bumbu kecombrangnya nih guys Oseng-onseng hingga harumnya menembus rongga hidung aku nih guys Masukkan penyedap rasa seperti gula Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata Sudah matang guys Kita perlatiin bumbu kecombrangnya di atas tiris spesial nih Lalu landingkan ikan guramenya yang sudah digoreng dengan sangat sempurna Jadi gak sabar nih aku pengen nyobain ikan gurame goreng saus kecombrangnya Menu selanjutnya yaitu udang sau ciko Kenapa namanya sau ciko? Karena dari kepanjangan saung cikunir restok Ini menu spesial dari saung cikunir guys Langsung aja yuk guys kita intip proses pembuatannya kayak gimana nih Pertama-tama kita luncurkan udang yang sudah ditepungi ke dalam lautan minyak panas Jika udah mateng angkat udangnya lanjut kita oseng-oseng bumbu sau cikonya Lanjut kita tambahkan susu cair Masukkan telur yang sudah dikocok-kocok ke dalam bumbu sau cikonya Masukkan udang yang sudah digoreng dengan tepung Tambahkan tomat dan daun bawang Aduk-aduk hingga bumbunya merata sempurna Saatnya kita peleting ke piring yang sudah diberi garnis Ini dia nih udang goreng sau cikonya guys Jadi gak sabar aku pengen sikat udangnya guys Heeey guys Ternyata di cikunir ini ada restoran yang katanya endo-surendo banget Dengan view yang enak banget ada daun-daunnya Gils Nah yang pertama Gils kita akan nyobain dulu adalah gurame-nya Ini kayak gurame terbang gitu ya guys Nah ini bawahnya bumbunya apa ya kak? Ini adalah bumbu kecombrang gitu kecombrang Pake sambal terasi gitu-gitu loh guys Nah ya kan Uh Nih guys ya Dagingnya Bismillahirrahmanirrahim Definisi awan guys Ini lembut banget Ini belum pake bumbu Dan udah gurih banget ya rasanya Bismillahirrahim Saat landing ke mulut aku Crispy-nya dapet banget Lembut ikannya juga dapet Perpaduan yang wow guys Guys Sambal kan gak boleh aduk Gak boleh aduk Jadi ada kecombrang-kecombrangnya gitu Terus Itu ada aroma-aroma kemirinya Dan kecombrangnya juga gak cuma ala-ala doang Rasanya beneran terasa Nah Itulah tekstur kecombrangnya Dia tuh sama dia tuh kayak di blender gitu guys Bukan yang dipotong-potong ya Nih Kita kalungkan dengan nasi putih hangat Uh Gluff banget jujur Pedes gurih menyatu padu Dalam ingatan aku Ini bener-bener ancaman guys Aduh Gusti Dan aku suka banget sama tekstur guraminya Lutup kering Dan gak extremely earth Alis bawah tanah guys Jujur Ini bener-bener enak banget Oh my guys I love it Dia kering tapi dalemnya juga masih basah Bener Tuh Ini sih juara sih enak banget Nah sekarang Gio coba ini nih Ini namanya udang saw ciko Dia ini tuh udang Saw ciko Udang sambal khas dari si saw cikunir ini Oh Gitu Nih Boleh dong say Nah Nih Guys Udangnya Tuh Bismillahirrahim Let's go Dia punya bumbu yang sungguh endul pisan Dia punya udang fresh banget ya Fresh banget Terus crunchy banget Bener Dan kayaknya dia digoreng dulu ya kak Gurih Ini kayak signature sininya Jadi enak banget ya Kalau kita gabungin kayaknya Beledug Beledug Coba Kita kolaborasiin langsung Udang saw ciko nya ini Sama Si gurame nya Gurame nya Liat Ini tuh kayak bumbu kita menyerap banget loh guys Ayy Ini gurame nya Uduh Tuh Gemes makannya tuh Gurame nya tuh bumbu kayak putih banget Ngontok gitu ya guys Kayak gilang ya Iya betul Ada yang lupa dong Apa dong Sambal sayang Oh Ini Tongpoko Tuh Mutrasi ya itu deh Eh Wih Bismillahirrahim Yuk Let's go Jujur parah ini endosurendo Tak ken lu ken lu guna banget guys Guys Aduh Enak banget Enak banget Paduan bumbunya tuh aku suka banget Ternyata guys Dia tuh ada bumbu tau coknya Oh iya Ada tau coknya Jadi rasanya tuh diperen banget unik Liat tuh Liat ada kacang-kacangnya guys Visit your body and explore it You show me round just like a tourist Now i want more 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 Lagi-lagi gak lupa kita tambahkan nih guys Hmm Nikmat banget guys Apalagi ditambah dengan nasi hangat Aduh Ngenah guys Ngenah pisan Nah Sekarang guys Aku udah ngesabar Pengen nyobain di BB Yang R nya ini Oke Nah kita akan Guyur Kita akan sebor Liat guys Wuih 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 Gokil Ini cabai hijau pasti endosurendo Iya soalnya aromanya Kemiri-kemirinya guys Edun sih Nah Oh Gilang Merinding ya Beb Bener bener Nah aku unboxing juga Aroma sambalnya dong Aromanya dari tadi sih Nih Wow Tuh Ya Bismillahirrohmanirrohim Tuh Tuh Let's go Boleh makan Mayroh Enak banget Enak banget Sumpah Si bebeknya tuh manis gitu guys Ya Bebeknya tuh bumbunya manis gitu Hmm Dan si cabai hijaunya bener-bener Apa ya Guri gitu rasanya Dan bener kata kamu wangi kemiri Pakai sambalnya Hmm Pakai sanguk Bismillahirrohmanirrohim Ini nikmat ya Jujur ini endosurendo Tak endok-endok guna Enaknya bener-bener banget guys Nah menurut aku ya guys Jadi Dia itu Walaupun dia dibakar Tapi daging itu tetap moist gitu Gisi gitu ya Sama Ini tuh apa coba Gumbu bakarannya tuh banyak banget Jadi kayak Jujur Ini sih endolism Endolism Ini ngunat pisan guys Kita kawinkan dengan nasi putih hangat guys Wuh Napsu makan aku meningkat banget nih Wow Nikmatnya tidak terancaman banget guys Guys kita punya bikin lapar bantu laris nih Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online Di bidang kuliner secara gratis Yang mau ikutan Langsung follow dan DM ke Instagram Di Instagram kita di AtBikinLaperPrancTV Eh jangan kemana-mana dulu guys Setelah ini kita mau makan Say Sapi Super Endul Sesaat lagi ya guys Tetap dibikin lapar Laper terus